Pas kita udah menang 1-0, dan akhirnya ya kalah. Kalau kita menang, kita lolos ke Pia Dunia. Dari kecil memang sama ayah, selalu disupport terus dari kelas 5 SD. Di sekolahin bola sampai sekarang, banyak banyak. Kalau saya deket-deket ini mungkin karena ada timnas 20 Pia Dunia, mungkin mau masuk ke squad timnas 20 Pia Dunia ya. Sporter tuh main yang ke-12 ya, tanpa dukungan mereka, kita juga gak bisa apa-apa juga. Halo Zikovigo, thank you banget nih udah mampir di KU Entertainment, dan tadi abis syuting Potskoy ya kita ya sama Uus. Nah sekarang kita ada di konten 5, jadi konten dengan pertanyaan 5, dan kalian harus jawab dengan 5 poin, oke? Nah sebelumnya nih, gue pengen tau nih, alasan kalian nih suka main bola itu karena apa sih? Apa karena ada sporter ceweknya, atau apa? Atau dirinya kenceng? Hah? Kok gitu jawabnya? Kalau saya pribadi, kecerunan dari ayah ya. Ayah juga mantan pemain sepak bola, jadi ya pengen aja ikutin cejak ayah. Pemain sepak bola profesional? Iya. Di? Kalau ayah, persikabos, main padang, gitu aja sih. Oh emang pemain seni orang. Kalau Vigo? Ya sama sih dari ayah juga, dari kecil emang sama ayah, selalu disupport terus dari kelas 5 SD, disekolain bola sampai sekarang, banyak banyak. Tapi pemain profesional juga? Iya. Di? Sekarang dipersijat. Oh sekarang ayahnya dipersijat. Oh bukan. Kalau dulu emang dipersijatin dulu. Oh oke 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 oke. Nah sekarang, 5 hal tentang diri kalian saat bermain bola. Mungkin dari Vigo dulu. Apa? 5 hal tentang kalian saat bermain bola. Mungkin 1 egois. 2 apa gitu? Ya banyak ya. Apa? Kalau kekurangan saya, lupa cara bertahan aja. Satu, lupa cara bertahan. Iya. Antara banyak, terlalu egois kayak. 2 egois. 3. 5 gol, 5. Sering golin? Sering asis aja sih. Sering asis? Oke. 4. Kalau... Semua... Ya sering ini. Lupa-lupa bertahan aja sih. Oh. Udah itu. Ya kita buat 4 poin ya berarti ya. Karena banyak banget hal di luar. Kalau Jika bisa ditentuin sih. Apa pertanyaannya? 5 hal tentang kalian saat bermain bola. 5 hal? Tentang kalian? Tentang kalian? Tentang saya... Tentang saya... Pencetak gol. 1. Pencetak gol. Super sub. Apa tuh? Super sub. Mungkin banyak yang belum tau artinya tuh. Super sub mungkin kayak... Dibilang... Masuk babal dua tapi golin. Wuih... Walaupun babal kedua tapi golin ya? Iya. 3. Ketiga... Mengayomi tim. Wuih mengayomi tim. Jadi kayak... Kalau nggak ada lu, wah... Agak lemah nih gitu. Mungkin bisa bilang gitu ya. Mantap. Ini sombong aja sih kalian. 4. Keempat. Keempat. Ini kekurangan ke... Boleh. Boleh. Kalau kekurangan mungkin... Kalau... Oh saya berupa nih ya? Iya. Ya mungkin poster ya. Poster. Orang striker mungkin poster saya terlalu kecil. Kecil lebih ketinggi atau kurang gemuk? Kurang gemuk. Mungkin kurang berotot ya. Oh kurang berotot. Terakhir. Kelima. Paling keren. Paling gaya mungkin. Wah ya dari rambut tuh keliatan ya. Nah. Apa sih yang ingin kalian capai di sepak bola ini? Apa pengen lu tembusin? Boleh? Vigo dulu atau Vigo? Kalau saya sih saya pengen berkali di luar sih. Di club luar? Apa tuh? Di club mana tuh? Ya pokoknya di luar lah. Di luar. Mau dimana aja? Mungkin gue masuk lah. Kalau... Jiko? Kalau saya deket-deket ini mungkin... Karena ada timnas... 20 Pia Dunia mungkin mau... Masuk ke squad timnas 20 Pia Dunia ya. Target awalnya itu ya? Target awalnya. Nah... Mungkin sekarang pesija senior mungkin ya... Kalau Liga jalan. Tunggu aja. Ya berput mungkin. Oh mungkin. Amin amin. Nah dari... Kalian kan berarti main bola dari kecil ya? Iya. Pertandingan yang paling susah. Kalian lupain. Ada nggak? Satu aja. Itu sih lawan Australia pas Piala Asia U16 timnas itu. Pas kita udah menang 1-0. Hah? Dan akhirnya... Ya kalah. Kalau kita menang kita lolos ke Piala Dunia. Tapi kita kalah 3-2. Jadi ya... Oh pengalamannya karena... Sedikit lagi lu ketembus di Piala Dunia tuh ya? Tapi sudah membuktikan lah. Membuktikan dan bikin rakyat Indonesia seneng mungkin ya. Ya sampai tahap itu kan? Dan saya golin juga. Wah itu yang paling penting. Pertama itu. Tigo? Kalau waktu saya... Pas... Ada turnamen di... 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 Di Jepang ya. Di Jepang. Saya lawan... Lawan... Lawan Korontias. Korontias. Begara Brazil. Hmm. Saya... Eee... Golin disitu. Oh. Karena men... Karena golinnya gitu ya? Karena yang waktu itu juga baru pertama kali ke luar negeri. Hmm. Saya ketemu klub-klub besar. Oke. Nah. Bicara dengan pemain bola nih. Lima pemain sepak bola mau di dalam ataupun luar negeri yang menginspirasi kalian. Vigo. Berapa? Iniesta. Iniesta. Ke Fernandes. Ke Fernandes. Messi. Eee... Sergei Blue Squid. Ya. Apa di Indonesia juga? Boleh. Vandimas. Weh Vandimas. Sekarang... Ziko. Kalau saya... Lokal... Boa Salosa. Amang Pamungkas. Hmm. Terus... Ketiga. Luar. Lewanduski. Ronaldo. Dan terakhir Naimar lah. Weh Naimar. Makanya style sepaketnya ikut-ikut juga juga. Hehehe. Nah. Di luar main sepak bola nih, Hobi kalian apa sih? Kalau saya mungkin... Dia main PUBG mungkin. Wah ini dia nih. PUBG dan mungkin... Kadang-kadang mancing juga. Mancing. Cinggikan ya. Vigo. Ya kalau... Kalau hobi sih... Apa aja ya. Kalau di rumah paling... Kalau itu bisa dengerin musik juga. Tapi gak terlalu sering banget dengerin musik. Cuman kayak dengerin sekedar aja. Sama nonton-nonton Youtube. Gaming-gaming main? Enggak. Oh enggak. Oh kalian... Agak beda ya. Nah. Kalian kan masih banyak nih fansnya nih. Hehehe. Ya kan. Apalagi pasti kalian waktu dulu pernah jadi supporter tim bola dong. Ya. The Jack Money-nya juga kan? Ya. Nah. Apa sih arti supporter bagi kalian? Kalau bagi saya... Sporter tuh... Main yang ke-12 ya. Main yang ke-12. Tanpa dukungan mereka. Maka... Kita juga gak bisa apa-apa juga. Oke. Ziko. Saya? Hmm. Mungkin dibilang... Ya sama seperti itu ya. Penyemangat mungkin. Hmm. Kita di... Atas dikasih semangat. Dari bawah juga dikasih semangat. 2. Ngomongin semangat nih. Ada berkaitannya sama pacar. Kalian udah punya pacar belum sih? Belum. Aduh. Kalau saya belum. Belum? Belum. Masa iya pemain bola belum? Belum. Tapi kalau 5 tipe cewek kalian? Ada gak? 5 tipe? 5 tapi kalian berdua ada yang jawab? Ayo. Satu dari Vigo dulu. Yang pastinya sih... Baik ya? Iya lah. Harus lah. Baik. Sayang sama keluarga. Sayang sama keluarga. Tuh. 2 disumbang sama Vigo. Ziko apa lagi? Kalau saya berhijab ya. Oh berhijab. Tapi setuju gak? Vigo? Kalau berhijab. Ya. Karena itu kan tipe... Tipe dia. Oke. Patungan kan nih patungan aja kan? Patungan. Ziko berhijab. Terap sama... Hah? Apa lagi? Berhijab. Bisa main bola? Biar bisa gantian kan? Apa sih? Berhijab aja loh. Berhijab aja. Sama kayak Vigo. Mungkin baik sayang sama keluarga. Sayang sama keluarga tapi gak sayang suami ya. Jalan. Nah. Persiapan kalian sebelum melakukan pertandingan sepak bola. Apa sih? Ada ritual khusus gak? Ada. Kalau sebelum... Ya sebelum kayak... Pertandingan juga... Pasti... Hampir semuanya sih. Pasti dengerin musik. Dengerin musik ya? Biar teman-teman udah nonton kayak Youtube. Tentang sepak bola. Hmm. Gimana? Apa? Ya trik-trik. Buat trik-trik uang di Apangan. Mas Ziko? Kalau saya... Mungkin... Jika itu sebelum... Belum berangkat... Sebelum berangkat... Ke stadion mungkin ya... Pastinya nelfon... Keluarga ya. Ke orang tua ya. Pacar juga kan? Astaga. Yang berhijab kayak gue tau nih. Kita tampilin nins fotonya ya. Ada tuh. Mungkin nelfon... Ya orang tua... Mungkin kalau udah di jalan... Mungkin... Biasa sama seperti... Yang denger musik. Nah... Kalau pemain bola ini ada... Batasan makanan gak sih? Yang paling gak boleh ada gak sih? Gorengan mungkin. Gorengan sih. Oh itu paling... Iya. Kalau jauh-jauh dari turnamen... Barulah makan ya. Oh yang berbau-bau minyak. Oh yang berbau-bau minyak. Oke. Nah... Terakhir... Mungkin... Harapan kalian apa kedepan? Harapan saya? Untuk Persija deh. Jangan personal. Kalau personal tadi udah kan? Iya. Untuk Persija. Untuk Persija ya... Semoga kedepannya... Lebih baik dan bisa... Juara di tahun 2000... Eh... Juara? Diga. Diga. Kalau saya... Semoga Persija bisa selalu jahit terus. Selalu sukses. Dan... Bisa juara. Oke. Nah ini segmen terakhir kita ada... Quick Question. Jawab bareng-bareng. Oke. Yang pertama. Langsung nih. Langsung bareng-bareng. Misalnya A atau B. A atau B. Gitu lu bareng. Quick Question. Yang pertama. AC Milan atau Real Madrid? Real Madrid. Oke. Oke. Yang kedua. Messi... Atau... Cristiano Ronaldo. Oh... Beda ya. Beda. Tiga. Menyerang atau bertahan? Menyerang. Mantap. Lari cepat atau fisik yang kuat? Fisik yang kuat. Lari cepat. Oh iya. Nanti biar digendong sama dia ya? Terakhir. Kerja keras atau disiplin? Disiplin. Mantap. Oke. Thank you. Zikoviko. Guys. Jangan lupa subscribe. Like. Domen. Share. Gue kepan-kepan yang ngomongnya. Ya lu bagian yang mencetnya. Kuih. Subscribe. Hehehe. Itu yang gue kepan-kepan yang ngomong. Terima kasih. Leportasi yang bisa ada diicher tetapi. Leportasi saya terakhir akan bagi saya dakikaга. PEMBICARA 2 Tedat, Protecty UNTIL. Terima kasih kerani. Terima kasih kerana menonton!